Judulnya adalah ilmu buang sumpek sama ilmu hutang lunas Wah, ini aku yang seneng nih Wajah-wajah punya hutang ini ada di depan saya termasuk saya sendiri tuh ya Wajah-wajah punya hutang Dahulu, dalam hadith riwayat Bukhari dan juga riwayat Abu Dawud dengan berbagai matan yang berbeda Redaksi, kalau bahasa indonesianya matan itu redaksi Tekstnya agak beda Tapi urgensinya sama Maknanya sama Bukhari maupun Abi Dawud Diceritakan disitu Suatu hari Nabi Muhammad SAW Keluar dari rumahnya masuk ke dalam masjid Masuk ke dalam masjid Nah ini perlu diceritakan dulu Dibilangkan Rasulullah SAW masuk masjid Masuk masjid, masuk masjid Masuk masjid dari rumahnya Rumah Rasul itu Jadi satu sama masjid Jadi keluar pintu langsung masuk masjid Yang sekarang jadi Raudhoh Asharifah Raudhoh yang kita kalau Punya kesempatan kan cuma pengen kesana Masuk taman surga Makanya yang jeneng kan rajin-rajin ke masjid Raudhoh Biar bisa ke Raudhoh yang disana Amin Insya Allah Dan nanti bisa ke Raudhoh yang disana Yaitu jenahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Suatu hari ketika kanjeng Nabi Muhammad SAW Masuk ke Raudhoh Masuk ke masjid Lihat ada satu orang sahabat Gak ada yang lain Berarti masjidnya rame atau sepi? Sepi Bayangkan masjid di zaman Nabi Muhammad SAW Sepi Ini perlu saya jelaskan ke umat Jangan dibayangkan di zaman Nabi masjid rame gitu ya Rame Waktu sholat Betul Rame Waktu zikir pagi Zikir sore Menjelang Mahrib Rame Waktu sholat 5 waktu Rame Selepas itu Sepi Kenapa? Sahabat Nabi bukan pengangguran Sahabat Nabi orang yang aktif Bergerak Sahabat Nabi ada orang yang bertanggung jawab Pada keluarga Jadi ada yang pulang ke rumahnya Ngurusi istrinya Kumpul sama anaknya Ada yang ke kebunnya Ada yang ke pasar Ya Ada yang berinteraksi silatu Rohim bergerak Gak nongkrong di dalam masjid Makanya diceritakan nanti Di dekat-dekat kiamat Itu ada orang-orang yang duduknya di masjid Duduknya di masjid Nongkrongnya di masjid Tapi Obrolan mereka adalah dunia Dunia Rasul mengatakan Jangan kamu dekat-dekat dengan mereka Bilmakna Semacam itu Sepi masjid Cuma ada satu sahabat Dan itu menarik perhatian Nabi Muhammad SAW Langsung disamperin Empati Itu namanya Empati Itu namanya Peduli Dicari tahu Kenapa kamu ada di sini Kenapa engkau berada di masjid Di waktu yang bukan sholat Itu pertanyaan Nabi Muhammad SAW Artinya Ini pasti ada sesuatu yang urgent Ada sesuatu yang penting Ada sesuatu yang menyebabkan Sahabat sampai gak bisa di pasar Gak bisa di rumah Gak bisa di tempat saudaranya Sampai gak bisa di sana Sampai harus berada di dalam Masjid Bukan waktu sholat Kenapa kamu berada di masjid Bukan di waktu sholat Maka saat itu sahabat Juga gak Apa namanya Jaim-jaim Makanya kamu kalau ditanya Kiai Ditanya ustad Ditanya guru Ditanya ulama Jangan kemudian kamu gengsi Oh gak ada apa-apa kok Gak ada apa-apa Bebek saja Nothing happen Nothing happen It's okay I'm fine Masya Allah Ini namanya orang yang sompongnya luar Biasa Padahal dia lagi suntuk Yang ngomong Ngomong gitu loh ya Sama ahlinya Sama ah? Ahlinya Ngomong Zaman sekarang Sama ahlinya gak ngomong Diumbar sama semua orang Aku sumpok Aku sumpok Aku sumpok Bahkan update status Aku sumpok Ya story Ini salah Itu sah? Salah Ngomong sama ah? Ahlinya Kalau gak ada ahlinya Diam sah Saja Duduk Ingat sama Allah Di masjid Zikir Ditanya sama Nabi Muhammad S.A.W. Langsung jawab Humumun Lazimadni Waduyun Tau artinya Humumun Lazimadni Waduyun Coba B. Muhammad Terjemahkan Kesumpokan Yang selalu Melazimiku Mengikuti terus Waduyun Utang-utang Wah B. Muhammad Mau ngomong utang-utang Taduk sungkan Gak tega Jadi humum Waduyun Lazimadni Kalau kita balik Bahasa bebasnya Berbagai macam Rasa Sumpok Sampai hari ini Saya cari Bahasa Indonesia Sumpok Belum ketemu Ada yang bisa Menjelaskan Bahasa Indonesia Bahasanya Sumpok Sumpok itu bahasa apa? Jawa Suntuk Bahasa Betawi Jakarta Sun Suntuk Bahasa Indonesia Sumpok dan Suntuk apa? Perasaan hati yang gak enak Karena memikirkan Sesuatu yang akan terjadi Galau Gus Karim ini Galau Bisa Tapi galau Lebih Lebih kepada Sesuatu yang sudah Atau akan Masih global Saya kok Paling cocok Gus Ini kok Muantem Sumpok Galau Resah Gelisah Apalagi Gundah Ya gundah Tapi gak bisa mewakili kata Sumpok Sumpok itu ya Galau ada Resah ada Gundah ada Gelisah ada Humum Bukan satu Hum Humum Ham itu cuma satu Kalau humum Berarti Banyak Kalau bahasa Indonesia Bebasnya Pol-polan Ruwet Mumet Pol-polan Ruwet Mumet Artinya apa sahabat ini Bloko Transparan Kepada Nabi Muhammad Sallam Gak jaim Gak jaga image Masa aku sahabat Punya Sumpok Masa aku setiap hari Sholat sama Nabi Kok Sumpok Masa gak ada begitu Karena Sumpok itu Wajar manusia Kena Sumpok itu Wajar Yang gak wajar Kalau Sumpoknya Dibelihara Sumpoknya Diserser Sumpoknya Dikeloni Tidur sama Aku Sumpok Itu yang gak wajar Sumpok itu Harus segera Disuruh Per Pergi Humumun Lazimatni Waduyun Hutang-hutang Yang mengejarku Suntuk-suntuk Sumpok-sumpok Yang mengikutiku Dan hutang-hutang Yang mengejarku Apakah Kanjeng Nabi Sallallam Kemudian ngomong begini Ya makanya Jangan kebanyakan hutang Sudah tahu temennya Banyak hutang Kok Bukan diselesaikan masalahnya Tambah kupingnya Temennya Dikasih omongnya Gak enak Makanya Jadi orang Jangan kebanyakan hutang Kalau udah begini Gimana kamu Ini Gak nyelesaiin masalah Tapi membuat Orang itu Semakin Terbebani Masalah Nabi Sallallam Gak mengatakan Sana keluar Kerja Cari duit Kenapa Karena paham Sahabatnya semua orang Yang suka kerja Kamu tahu Keluargamu Sahabatmu Biasa kerja Macem-macem Kemudian Sumpok Karena hutang Dan lain sebagainya Kok Bukain nasihat Tok Nasehat Tok Jadi sahabatnya Nabi Muhammad Sallallam Itu Orangnya semangat Kerja Semua bergerak Makanya Nabi Sallallam Gak nasihatin Silahkan kamu kerja Silahkan kamu cari duit Silahkan kamu Silahkan kamu Silahkan kamu Apa Petunjuk Nabi Muhammad Sallallam Langsung masalahnya Diselesaikan Selesai masalahmu Mau tidak Kamu saya ajari Satu kalimat Kalau kamu baca Sekali di pagi hari Sekali di sore hari Allah akan Membuang Menyingkirkan Sumpak-sumpakmu Dan Allah akan Lunaskan hutangmu Coba Kalau Gus Karim Ngomong begitu Habib Novel Ngomong begitu Habib Muhammad Ngomong begitu Jawabannya Jih Dungu Jih Dungu Gus Wirit Tapi lunas Pun Kapan Ada yang model Begitu Wirit Ya wirid Doa ya Doa Gus Tapi lunasnya Kapan Ini Sekedar Sekedar Doa Tidak cukup Masya Allah Sekedar Doa Tidak cukup Jadi meremehkan Yang namanya Doa Sohabat Tidak semacam itu Nabi Muhammad S.A.W. Mengatakan Maukah kamu Saya ajarkan Satu kalimat Kalau kamu baca Sekali di pagi hari Sekali di sore hari Menarik Rasul Rasul Tidak mengatakan Kalau kamu baca Seribu di pagi hari Seribu di sore hari Wah Ini seksa Saudara-saudara Masalah atau tidak masalah Masalah Karena mungkin Apa yang Mampu saya menyesuaikan Seribu kali Waktunya bagaimana Bla bla Sulit Sulit Adil yusrun Rasul mengajarkan Agama ini Mudah Jangan dipersulit Apalagi Orang yang lagi Kesulitan Orang lagi Kesusahan Maka dikasih Suatu ajaran Yang ringan Satu di pagi hari Satu di sore hari Allah menyingkirkan Sumpakmu Allah melunaskan Hutangmu Tidak ada kata-kata Kamu nanti akan Mampu menghilangkan Sumpakmu Kamu nanti akan Mampu melunaskan Hutangmu Tidak ada Kenapa? Karena tidak ada yang Mampu Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Diajari Untuk semua Dikembalikan Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini penting Ini akidah Ahlus sunnah wal Jamaah Allah Jangan ada yang Yang lain Sohabat Diajawab Bukan dengan kata Naam Naam itu ya Tapi jawabannya Bala Oh tentu Tentu mau ya Rasulullah Bukan ya Oh mau banget Mau banget Bacalah Kalau pagi dan sore Allahumma Inni A'udhubika Minal Hammi Walhazani Wa'udhubika Minal Ajzi Walkasali Wa'udhubika Minal Jubani Walbukhli Wa'udhubika Min Gholab Tidain Ya Gholab Rijal Selesai Pendek Ya Allah Aku Berlindung Denganmu Wah Coba Bayangkan Kita dikejar-kejar Utang Terus kita Minta tolong Sama satu Penguasa Raja Dia Saya Untuk Ngadapi Utang ini Dilindungi Sama Raja Urusanmu Sama Raja Beres Tidak kira-kira Beres Nah ini Kita ngomong Allahumma Ini A'udhubika Ya Allah Aku berlindung Kepadamu Dari Rasa Sumpak Dan rasa Sedih Sumpak Sama Sedih Aku berlindung Denganmu Dengan Kekuatanmu Minta tolong Sama kamu Ya Allah Singkirkan Semua ini Dari Rasa Lemah Dan rasa Malas Dari rasa Takut Dan rasa Kikir Dari Dililit Hutang Dan Ditindas Oleh Manu Manusia Apa Hasilnya Sohabat Berkata Saya Amalkan Itu Hanya Beberapa Hari Hanya Beberapa Hari Enggak Sebulan Enggak Dua Bulan Enggak Tiga Bulan Enggak Setahun Hanya Beberapa Hari Maka Allah Pun Melunaskan Hutangku Maka Allah Pun Menyingkirkan Suntuku Dan Allah Pun Melunaskan Hutangku Mau Doanya Ada Di Wirdulatif Itu sudah ada Tinggal Baca Wirdulatif Pagi Sore Ada Tapi Ada Yang Ngomong Wirdulatif Panjangan Langsung Aje To the point Bagian Itu Saja Oke Jangan Khawatir Insya Allah Akan Saya Share Insya Allah Akan Saya Share Makanya Segera Subscribe Channel Youtube Habib Novel Aledrus Nanti Disitu Akan Ada Share Disana Segera Follow Akun TikTok Habib Novel Official Habib Novel Official Itu yang Asli Karena Yang Niru Banyak Yang Asli Habib Novel Official Follow Disana Kemudian IG IG Saya Yang Asli Belum Banyak Pengikutnya Baru Sekitar 120 Ribu Kalau Youtube Ya 1M Kurang Dikit 1 Juta Kurang Dikit Siap Semuanya Ngapalin Doanya Ngamalkannya Ngajarkan Jadi Kalau Temenmu Banyak Utang Sumpah Jangan Bawa Nasih Hati Udah Baca Ini Pagi Sore Udah Gitu Sumpah Baca Ini Pagi Sore Yuk Kita Lanjutkan Kehidupan Asik 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 Asik